Puji syukur, mari kita panjatkan sama-sama kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Udah mudahkan Allah subhanahu wa ta'ala menerima hasilnya Allah daripada kita Alhamdulillah kita ilmu pengetahuan agar kita lebih mempersiapkan diri untuk mekal kita menjelang kita meninggalkan dunia atau menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala beberapa hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadis ini riwayatul ahmad Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim jawabnya bahagia Rasulullah SAW menyampaikan dan memperingatkan kepada kita bahwa nanti ada manusia-manusia yang akan dilana dengan Allah SWT mendapatkan murka Allah SWT diantaranya kata Rasulullah SAW adalah orang-orang yang dilaman oleh Allah adalah orang yang menyembeli hewan untuk Allah SWT atau orang-orang yang menyembeli hewan bukan dengan nama SWT dan yang kedua adalah orang-orang yang dilaman oleh Allah SWT adalah orang-orang yang merubah batas tanah banyak diantara kawan-kawan muslim ini berbahagia bahwa mereka-mereka ingin mendapatkan suatu kekayaan dunia dengan cara-cara yang dimurka oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah banyaknya diantara manusia-manusia yang selantiasa mereka menggeser-geser ataupun merubah batas tanah yang sudah disepakati maka di akhir zaman mereka-mereka ini akan muncul dan bahkan banyak dari mereka terjadinya pengusuhan-pengusuhan bahkan sampai terjadinya pengumuman-pengumuman gara-gara batas tanah yang berikutnya Allah SWT melanggar orang-orang yang menyesatkan orang-orang yang buta dari jalannya ini adalah hal yang sangat menarik kita lihat karena banyak kita perhatikan karena banyak diantara manusia-manusia yang suka menyebelekan suka menyerahkan bahkan suka memberikan suatu jalan sehingga jalan yang tersesat atau jalan yang tidak sebenarnya sehingga orang-orang yang meminta petunjuk-petunjuk dari jalan yang benar tetapi mereka antara mereka tidak memberikan jalan yang benar tersebut diantaranya adalah jalan ketika diantara di akhir zaman nanti banyak diantara orang-orang yang tidak bisa melihat dan orang-orang yang melihat justru mempermainkan mereka-mereka yang tidak melihat berikutnya Allah SWT melanggar orang-orang yang menyandarkan diri pada selain tuannya dan yang menarik adalah yang berikutnya adalah Allah SWT melanggar orang-orang atau seorang anak yang senantiasa melanggar atau merendahkan kedua orang tuanya saudara-saudara yang berbahagia di akhir zaman akan datang di mana manusia-manusia atau di mana seorang anak tidak lagi menghargai dan tidak lagi menghormati orang tuanya maka ini adalah merupakan PR besar bagi kita sebagai seorang tua atau sebagai orang tua jangan sampai anak-anak generasi muda kita tidak lagi menghargai kita sebagai orang tuanya padahal kita susah payah memberikan makan minum susah payah membesarkannya bahkan kita sekolahkan kita kuliahkan bahkan sampai mereka besar itu banyak dan mereka yang tidak bisa menghormati dan menghargai orang tua maka karena itu berbuat baiklah kalian kepada orang tua dan miscaya anak-anak akan berbaik kepada anda maka kuncinya adalah sebagai orang tua kita semestinya lah dan semestinya lah kita memperbaiki rumah kita dengan orang tua kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan melalui berbaktinya kita sebagai anak untuk ada keruaan tua kita dan yang terakhir adalah Allah subhanahu wa ta'ala wala an'allahu an'amila am'la qawbilutin wala an'allahu an'amila am'la qawbilutin wala an'allahu an'amila am'la qawbilutin sampai tiga kali rasulullah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa akan datang nanti manusia dan sekarang sudah kita lihat kita saksikan bahkan banyak yang terbaik kaum muslimin yang tidak segan-segan sudah mengikuti yang namanya dengan perbuatan kaum nabilut atau atau kaum sulu maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknak orang-orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum nabilut sampai tiga kali rasulullah s.s. mengingatkan kepada kita tiga kali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknak orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang mencontoh yang meniru perbuatan kaum nabilut atau yang dikenal sekarang adalah LGBT lesbian, gay, seksual, dan transgender maka inilah fenomena akhir zaman maka kita harus berhati-hati dalam menghadapi fenomena-fenomena yang hadir di seliling kita jangan sampai bahagian orang lain yang berbuat kesalahan berbuat dosa maksiat pun Allah tapi kita juga termasuk yang dilaknak dan dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan pelihara lah dirimu lagi pada siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim orang-orang yang berdosa di antara kamu dan ketahui lah bahwa Allah mengeras siksaannya kita harus memperhatikan harus berhati-hati memelihara diri kita jangan sampai gara-gara salah seorang yang berbuat dosa maksiat pun Allah subhanahu wa ta'ala justru kita juga termasuk orang-orang yang ditimpa lamnat dan murka Allah subhanahu wa ta'ala jaman bahagia inilah serman Allah dan hadis Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ini menjadi nasihat kita di akhir zaman ini karena banyak sekali hal-hal yang dulunya tidak ada dan sekarang lagi penunculan dan hati-hatilah kita dengan fitnah-fitnah akhir zaman karena banyak sekali fitnah-fitnah banyak sekali bala-bala banyak sekali musibah-musibah bencana-bencana yang akan datang baik itu bencana alam bencana sosial jangan berbahagia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih